Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Nan Erming yang pada saat ini sudah sampai di Clan Warcraft. Pada saat ini Xiaoyan bertemu dengan Chaos Immortal sebelum akhirnya Xiaoyan meminta untuk diantarkan menuju ke Aula. Xiaoyan ingin bertemu dengan Chaos Overlord terlebih dahulu. Xiaoyan ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Chaos Overlord meskipun sebelumnya situasi diantara mereka sedikit kisruh. Chaos Immortal juga pada saat ini berusaha untuk menjelaskan hal tersebut kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan buru-buru menjelaskan bahwa Xiaoyan sudah mengetahui tujuan dari paman Chaos Overlord. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini merasa lega. Pada akhirnya mereka pun segera pergi ke Aula dan setelah sampai Xiaoyan segera duduk bersama dengan yang lain. Xiaoyan pada saat ini menyapa Chaos Overlord. Chaos Overlord juga pada saat ini tersenyum menghadapi sapaan dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Chaos Overlord karena sebelumnya mereka mengizinkan Xiaoyan dan Nan Erming untuk masuk ke hutan keluarga Warcraft. Chaos Overlord pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa ia juga berterima kasih karena Xiaoyan telah menyelamatkan dunia ini. Jika saja Pilpeles tidak diberantas oleh Xiaoyan hari ini kemungkinan besar Pilpeles akan meraja lelah di masa depan. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan hanya beruntung karena Xiaoyan bisa menghabisi Pilpeles. Chaos Overlord pun segera berkata bahwa itu benar-benar anugerah bagi Xiaoyan. Xiaoyan bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang pada saat ini tiba-tiba sosok cantik segera muncul. Sosok ini adalah Hua Hong Er yang seketika langsung memeluk sosok Nan Erming. Chaos Overlord pada saat ini sedikit terkejut tetapi ia tidak memarahi Hua Hong Er. Tak lama setelah itu pada saat ini Hua Chai Huang juga masuk ke dalam aula. Xiaoyan segera menyapa Hua Chai Huang begitu juga dengan Hua Chai Huang. Pada akhirnya Xiaoyan segera tanpa basa-basi mengungkapkan tujuannya untuk datang ke sini. Xiaoyan langsung ke intinya bahwa Xiaoyan pada saat ini datang untuk mewakili Nan Erming melamar Hua Hong Er. Menanggapi hal tersebut Hua Chai Huang pada saat ini sedikit terkejut. Meskipun ia tahu bahwa Nan Erming dan Hua Hong Er memiliki hubungan. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan datang secepat ini untuk melamar Hua Hong Er. Pada akhirnya proses melamar dari Nan Erming ini berjalan lancar meskipun ada sedikit gangguan. Nan Erming pada saat sebelumnya tidak menunjukkan kekuatannya kepada Hua Chai Huang. Hua Chai Huang pun sempat menolak karena Nan Erming pada saat ini belum menembus ke puncak bintang tujuh Dodi. Tetapi setelah Nan Erming mengeluarkan kekuatan dari Raja Sisik Naga. Hua Chai Huang pada akhirnya setuju dengan kekuatan Nan Erming. Terlebih lagi ada darah naga yang murni di dalam tubuh Nan Erming. Baik Hua Chai Huang maupun Chaos Overlord pada saat ini benar-benar bisa merasakan garis keturunan darah naga milik Nan Erming. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa lega karena permasalahan melamar Hua Hong Er ini telah diselesaikan. Selanjutnya mengenai tanggal akan diserahkan kepada Hua Hong Er untuk diatur. Pada saat ini Xiaoyan dan Nan Erming tidak memutuskan untuk langsung pergi. Xiaoyan memutuskan untuk menemui Chai Lin dan segera bergegas menuju ke tempat pelatihan Chai Lin. Setelah sampai sosok Chai Lin pun segera perlahan keluar dari kabut. Bentuk tubuh yang sempurna di mata Xiaoyan pada saat ini kembali terlihat. Chai Lin pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan, tumben banget loh kemarih. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini acu tak acu sebelum akhirnya Xiaoyan segera memeluk tubuh Chai Lin. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pun berpikir bahwa pernikahannya akan segera diadakan di Xiaomansian. Akhirnya Xiaoyan segera menjelaskan kepada Chai Lin bahwa pernikahan akan segera diadakan dalam beberapa hari dan Chai Lin harus bersiap. Mendengar Xiaoyan mengucapkan hal tersebut, Chai Lin pada saat ini merasa sedikit tidak senang. Chai Lin pada akhirnya segera bertanya berapa banyak wanita yang pada saat ini ingin Xiaoyan nikahi. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Xiaoyan seketika tersenyum masam. Tetapi Xiaoyan segera menghela nafas dan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa ia berjanji ini adalah pernikahan terakhir Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan segera menyentuh pinggang Chai Lin dan secara alami Chai Lin mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Pipi Chai Lin seketika memerah dan kedua sosok itu segera menghilang dikabut taulah. Singkat cerita setelah bertempur beberapa ronde pada saat ini Xiaoyan segera pergi meninggalkan keluarga Warcraft. Pada saat ini Xiaoyan bergegas menuju ke tempat ras manusia. Tentu saja tujuan dari Xiaoyan pada saat ini adalah untuk melamar Zeny dan untuk membangun kembali wilayah yang hancur di Pilpeles. Pada akhirnya Xiaoyan segera keluar dari lubang cacing dan Xiaoyan segera datang ke tempat dari kaisar umat manusia berada. Setelah sampai Xiaoyan pada saat ini ditemui oleh seorang wanita dengan penampilan yang sangat menarik. Wanita ini pun segera mengantarkan Xiaoyan untuk bertemu dengan Zen Zhongfu. Xiaoyan pada akhirnya segera diantarkan ke tempat Zen Zhongfu di mana tempat ini benar-benar tempat yang spesial. Hanya ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk masuk ke tempat ini. Tentu saja dengan kemampuan dan reputasi Xiaoyan hal itu tidaklah mencengangkan. Setelah Xiaoyan sampai pada saat ini Xiaoyan melihat Zen Zhongfu dan sosok cantik yang berdiri di sampingnya. Sosok cantik ini adalah Zeny dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum menatap ke arah Zeny sambil mendekat. Pada akhirnya setelah sampai Xiaoyan dipersilahkan duduk oleh Zen Zhongfu. Sementara itu Zeny pada saat ini menuangkan teh untuk mereka berdua. Setelah menuangkan teh, Zeny pada saat ini segera memberikan teh tersebut ke arah Zen Zhongfu. Ketika menawarkan teh ini, Zeny benar-benar menyebut Zen Zhongfu dengan panggilan ayah. Zen Zhongfu pada akhirnya memandang ke arah Zeny. Sudah sangat lama ia tidak mendengar Zeny menyebutnya dengan sebutan ayah. Panggilan ini benar-benar membuat Zen Zhongfu tertegun sejenak dan wajahnya sedikit aneh. Pada saat yang bersamaan, Zen Zhongfu kembali teringat masa lalu mereka. Semenjak kematian suami Zeny, semenjak saat itu pula Zeny benar-benar selalu merenung. Zeny benar-benar tidak pernah berniat untuk mengunjungi Zen Zhongfu sama sekali. Oleh karena itu pada saat ini, Zen Zhongfu benar-benar merasa sangat terjekut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menyadari hal tersebut dan Xiaoyan memutuskan untuk segera mengungkapkan tujuannya. Xiaoyan merangkukkan tangannya kepada Zen Zhongfu dan berkata bahwa ia datang ke sini hari ini ada beberapa yang ingin disampaikan. Xiaoyan merasa bahwa kedua hal ini akan membutuhkan persetujuan dari kaisar manusia. Sebelum Xiaoyan menjelaskannya pada saat ini, Zen Zhongfu sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan oleh Xiaoyan. Dengan melihat gelagat dari Zeny, Zen Zhongfu berpikir bahwa semuanya benar-benar sudah sangat jelas. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan bahwa Zeny dan Xiaoyan telah bersama siang dan malam. Mereka telah melalui suka dan duka dan Xiaoyan telah membuat kesepakatan dengannya. Xiaoyan memutuskan untuk menikah dengan Zeny dan ini membutuhkan persetujuan dari kaisar manusia. Mendengar hal tersebut, Zen Zhongfu pada saat ini tidak segera menjawab. Zen Zhongfu merenung sejenak sebelum akhirnya ia menoleh ke arah Zeny dan perlahan membuka mulutnya. Zen Zhongfu pada saat ini meminta maaf kepada Zeny. Ketika Zen Zhongfu mengucapkan hal tersebut, Zeny pada saat ini juga tubuhnya seketika membeku. Rongga matanya langsung memerah dan air mata segera mengalir. Sementara itu Zen Zhongfu pada saat ini bertanya bisakah Zeny memaafkan ayahnya. Ia tahu bahwa lelaki itu adalah lelaki yang baik tetapi ayahnya tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zen Zhongfu ini, Zeny kembali teringat masa lalu dan pada saat ini merasa sakit di hatinya. Pada saat itu Zeny masih muda dan ia memiliki seorang suami. Pada saat itu pula Zen Zhongfu menyewa aliansi bayangan untuk menyingkirkan suaminya. Semenjak saat itu Zeny bertanya-tanya apakah alasan dari ayahnya melakukan hal tersebut. Meskipun tak lama setelah itu Zen Zhongfu memberitahu alasannya tetapi Zeny masih belum bisa menerimanya. Oleh karena itu pada saat ini Zen Zhongfu kembali berbicara kepada Zeny. Zen Zhongfu berkata pernahkah Zeny berpikir bahwa ia mungkin hanya ingin menggunakan Zeny untuk bersaing dengan Zen Zhongfu. Ia hanya ingin merebut posisi kaisar manusia dan tidak benar-benar mencintai Zeny. Oleh karena itu sebagai seorang ayah ketika ia menyadari hal tersebut ia benar-benar tidak berdaya. Setelah mengucapkan hal tersebut Zen Zhongfu pada saat ini menundukkan kelapanya dan merasa sangat sedih. Sementara itu mata Zeny pada saat ini memerah dan Zeny segera menatap ke arah Zen Zhongfu. Zeny segera berkata bahwa Zeny tidak pernah menyalahkan ayahnya. Mendengar hal tersebut Zen Zhongfu seketika tertegun dan benar-benar tergejut sekaligus merasa lega. Sementara itu Xiaoyan yang melihat bahwa ayah dan putrinya telah mengklarifikasi semua permasalahannya. Hati Xiaoyan juga pada saat ini merasa sangat lega begitu juga dengan Zen Zhongfu dan Zeny. Akhirnya Zeny pada saat ini segera bertanya kepada Zen Zhongfu apakah ayah mau menyetujui pernikahannya dengan Xiaoyan. Zeny pada saat ini benar dakdikduk di dalam hatinya menunggu jawaban dari Zen Zhongfu. Pada akhirnya Zen Zhongfu mengangkat bahu dan menatap ke arah Xiaoyan dan lanjut berkata bisakah ia tidak setuju. Mendengar perkataan dari Zen Zhongfu ini Zeny tentu saja merasa sangat lega. Zen Zhongfu juga pada saat ini tersenyum ke arah Xiaoyan dan Zen Zhongfu pada saat ini sebenarnya benar-benar sangat beruntung. Xiaoyan dapat dikatakan orang terbaik yang ada di benua Dodi. Xiaoyan benar-benar masih muda dan ia telah menembus bintang sembilan Dodi. Xiaoyan juga lah orang yang benar-benar telah menghancurkan Pil Palace. Oleh karena itu bagaimana mungkin Zen Zhongfu akan menolak Xiaoyan masuk ke keluarganya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga merasa senang dan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar mengucapkan terima kasih kepada kaisar manusia. Mendengar Xiaoyan yang menyebutnya dengan kaisar manusia, Zen Zhongfu pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Setelah itu ia lanjut tertawa dan berkata memanggilnya dengan kaisar manusia bukankah itu terlalu asing. Mendengar hal tersebut Xiaoyan dan Zeny pada saat ini tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya segera lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan berterima kasih kepada ayah mertua. Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang dengan Zen Zhongfu. Di markas aliansi bayangan celah angkasa segera robek di udara dan angin dari kehampaan segera tersedot. Dua sosok pada saat ini segera menembus celah ruang dalam sekejap. Beberapa teguk darah pada saat ini keluar dari salah seorang sosok tersebut yang ternyata adalah Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini Raja Pemakan Jiwa dan Golden Crow Yin benar-benar telah sampai di markas aliansi bayangan. Kaki dari Raja Pemakan Jiwa benar-benar telah dihancurkan dan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah. Kebencian pada saat ini benar-benar melonjak di mata Raja Pemakan Darah. Ia menggertakan giginya yang tajam dan berkata bahwa Raja ini pasti akan menghancurkan mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal dengan pertempuran sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Golden Crow Yin pada saat ini segera membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia telah berjanji kepada Raja Pemakan Jiwa dan ia telah melakukannya. Oleh karena itu pada saat ini ia akan segera pergi dari markas aliansi bayangan. Setelah ia berbicara ia pun segera bergerak bersama dengan Dandaceng yang masih tidak sadarkan diri. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa menoleh dengan tiba-tiba menatap ke arah Golden Crow Yin dan segera bertanya kemanakah ia akan pergi. Bersama dengan hal tersebut rantai besi hitam pengunci jiwa di punggungnya segera bergegas keluar. Seketika rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ini mengikat Golden Crow Yin. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa lanjut berkata bahwa ia takut pada Golden Crow Yin tetapi ia tidak pernah takut kepada Golden Crow Yin. Bersamaan dengan hal tersebut rantai besi pada saat ini benar-benar mengekang Great Golden Crow Yin. Golden Crow Yin pun lanjut berkata bukankah Raja Pemakan Jiwa berjanji bahwa selama ia membantunya ia tidak akan lagi meminta bantuan darinya dan akan melepaskannya. Menanggapi hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun menganggulkan kelapanya dan berkata memang ia berjanji kepadanya. Selama ia membantunya maka ia benar-benar tidak akan mempersulit dirinya. Tetapi pada saat ini lihatlah keadaan dari Raja Pemakan Jiwa. Apakah Golden Crow Yin berpikir bahwa ia benar-benar telah membantunya untuk membunuh Xiaoyan? Tanpa menunggu jawaban dari Golden Crow Yin pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera menuju ke arah gua hantu yang berada di bawah. Tak lama setelah itu banyak benturan yang segera terjadi. Ledakan ini benar-benar sangat keras dan benar-benar bergema di kehampaan. Tampaknya pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar berinisiatif untuk menyerap esensi dari Golden Crow Yin. Akhirnya setelah cukup lama pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera meraung. Ia berkata bahwa ia pada saat ini adalah orang terkuat di benua Dodi. Bersamaan dengan hal tersebut matanya pada saat ini bergerak ke bagian yang lebih dalam dari gua hantu. Ia melambaikan tangannya dan segera terbang lebih dalam dan benda besar berwarna merah darah muncul di hadapannya. Ia bergumam ini adalah batu roh iblis darah dari alam dewa darah. Jika ia dapat menahan pencucian sum-sum maka ia bisa akan menembus Dodi dan menjadi Doshan. Selama ia berhasil menerobos ke Doshan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa menjadi lawannya. Raja Pemakan Jiwa akan benar-benar mencabik-cabik Xiaoyan dan jika ia berhasil, ia juga tidak akan lagi takut pada Great Golden Yan. Tetapi pada saat ini ia tidak dapat menanggung batu roh iblis darah ini dan jiwanya akan menghilang. Dengan begitu maka tubuhnya akan menjadi boneka dari alam dewa darah. Pada saat ini ia hanya memiliki peluang keberhasilan kurang dari 20%. Memikirkan hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun ragu-ragu sejenak. Tetapi merasakan kebenciannya kepada Xiaoyan pada saat ini ia benar-benar berhenti untuk ragu-ragu. Jika bukan karena situasi saat ini sebagai usaha terakhir. Raja Pemakan Jiwa pasti tidak akan memilih untuk melakukan hal ini. Pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa memutuskan untuk masuk ke batu roh iblis darah. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini memutuskan untuk tidak langsung pergi ke klan iblis darah. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menuju ke arah klan Yao terlebih dahulu. Di sepanjang jalan kemanapun Xiaoyan pergi tidak sedikit orang yang pada saat ini tidak memberi hormat kepada Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar menjadi sangat populer. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan kagum dipenuhi dengan kehormatan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di rumah batu Yaulau sedang duduk bersila di dalam ruangan. Ia terus mengubah segel tangannya dan nyala api di kuali obat terus membumbung tinggi. Ia dengan cekatan mengontrol bahan obat di kuali obat dan wajah Yaulau pada saat ini tertutup rapat oleh butiran keringat. Di atas rumah pada saat ini ada awan guntur yang lebat dan Yaulau mengerutkan keningnya. Pilaining ini adalah permasalahan yang sulit untuk Yaulau. Di kuali obat juga pada saat ini obat mujarab telah terbentuk dan mengeluarkan aroma obat yang kuat. Belum lama Yaulau datang ke benua Dodi dan itu hanya seribu tahun lebih. Pada saat ini Yaulau benar-benar telah menembus alkemis tingkat kelima. Kekuatannya juga pada saat ini telah menembus bintang tiga Dodi. Tingkat pertumbuhan ini sudah sangat menakutkan dan yang lebih menakutkan adalah bahwa bakat Yaulau untuk memurnikan obat benar-benar kuat. Hari ini Yaulau berhasil menyempurnakan ramuan tingkat kelima. Dengan kekuatan Dodi bintang empatnya Yaulau mungkin akan dapat mengambil ramuan tingkat ke enam. Tepat ketika Yaulau gelisah untuk berhadapan dengan P-Lightning pada saat ini sosok berjubah hitam segera muncul di atas rumah batu. Sosok ini melambaikan tangannya ketika ia melirik awan petir dan seketika awan petir benar-benar tersebar. Merasakan hal tersebut Yaulau pada saat ini menyadari sesuatu. Meskipun Yaulau belum melihat Xiaoyan tetapi hati nuraninya pada saat ini menyadari Xiaoyan telah datang. Tidak diragukan lagi hubungan di antara Yaulau dan Xiaoyan benar-benar seperti seorang ayah dan anak. Sementara itu sosok Xiaoyan pada akhirnya segera melintas dan muncul di hadapan Yaulau. Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya kepada Yaulau dengan permintaan maaf di matanya. Semenjak Yaulau datang ke benua Dodi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk menemani gurunya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat bersalah. Pada akhirnya Xiaoyan berkata dengan hormat bagaimana kabar dari guru. Meskipun Xiaoyan pada saat ini adalah orang terkuat di benua Dodi. Tetapi di hadapan Yaulau pada saat ini Xiaoyan benar-benar bertingkah seperti Xiaoyan ketika ia masih kecil. Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih menghormati Yaulau seperti dahulu meskipun Xiaoyan telah tumbuh dewasa. Xiaoyan bisa seperti ini jika tidak memiliki perlindungan dari Yaulau di masa lalu. Xiaoyan yakin bahwa Xiaoyan bahkan tidak akan bisa keluar dari kota wutan. Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini Yaulau pada saat ini tersenyum lembut dan menatap ke arah Xiaoyan. Yaulau berkata bahwa kondisinya tidak sebaik Xiaoyan pada saat ini. Terlebih lagi Yaulau telah mendengar bahwa Xiaoyan telah menembus bintang sembilan Dodi. Tatapan Yaulau pada saat ini dipenuhi dengan perasaan bangga dan haru. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menjadi elang dengan sayapnya sendiri untuk menguasai langit. Sementara itu Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan teh langka dan menyeduhnya. Xiaoyan berkata bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Xiaoyan pada saat ini membawakan teh yang enak untuk guru. Rasa teh ini benar-benar enak dan guru benar-benar harus mencobanya. Yaulau pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya keduanya pada saat ini meminum teh sambil berbincang-bincang. Begitu Yaulau meneguk teh dengan ekspresi senang di wajahnya Xiaoyan juga menunjukkan senyum bahagia. Xiaoyan pada saat ini tampak masih seperti anak kecil dan mungkin ini hanya ditunjukkan di depan Yaulau. Xiaoyan bisa merasakan keintiman yang tak tertandingi jika dibandingkan dengan siapapun. Xiaoyan pada saat ini segera merentangkan telapak tangannya dan ada banyak resep dan semuanya di peringkat kelima. Xiaoyan juga mengeluarkan cincin penyimpanan yang diisi dengan banyak bahan obat. Xiaoyan segera menyerahkannya kepada Yaulau dan berkata bahwa ini adalah hadiah kecil. Ia berharap bahwa guru akan menerima hadiah ini. Melihat hal tersebut, Yaulau langsung mengambil hadiah dan resep yang diberikan oleh Xiaoyan. Ia segera melihat resep yang diberikan oleh Xiaoyan dan matanya pada saat ini benar-benar terjekut. Ada banyak resep di klan Yaul tetapi resep yang diberikan oleh Xiaoyan ini benar-benar belum pernah ia lihat ada di klan Yaul. Selain itu, semua resep yang diberikan oleh Xiaoyan ini benar-benar resep berkualitas tinggi. Resep ini secara alami adalah resep yang didapatkan oleh Xiaoyan dari Kaisar Iblis Tua Suantian. Pada saat ini resep ini benar-benar terlalu rendah untuk Xiaoyan dan tidak lagi berguna. Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk menghibahkan resep ini ke gurunya untuk pembelajaran. Pada saat ini keduanya benar-benar saling berbincang-bincang mengenang masa lalu. Di era yang sama, di dunia yang berbeda, Yaulau dan Xiaoyan masih tetaplah sama. Dulu Yaulau melindungi Xiaoyan tetapi sekarang Xiaoyan yang melindungi Yaulau. Hubungan di antara Xiaoyan dan Yaulau pada saat ini benar-benar sangatlah erat. Sementara itu Yaulau pada saat ini memindai isi dari cincin penyimpanan dengan ekspresi puas di wajahnya. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan sungguh keparengan karena baru-baru ini Yaulau kekurangan bahan obat. Sepertinya Xiaoyan telah mengumpulkan beberapa barang bagus dari pil peles. Tetapi di dalam pertempuran ini pil peles benar-benar langsung diratakan dengan tanah dan semuanya terbakar. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar sama sekali tidak bisa mendapatkan apapun. Yaulau pun menghla nafas dan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu sungguh sangat disayangkan. Yaulau menyadari sepertinya akan ada banyak bahan obat berharga yang ada di pil peles. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan menjelaskan tujuannya datang ke sini. Xiaoyan berkata bahwa kali ini Xiaoyan datang ke sini untuk berdiskusi tentang pembangunan kembali klan Yaulau. Mendengarkan penjelasan dari Xiaoyan ini mata Yaulau seketika dipenuhi dengan kilatan kecemerlangan. Yaulau pada akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan membangun kembali klan Yaulau. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata tentang pembangunan kembali klan Yaulau ini. Klan Yaulau pernah menurun karena kebangkitan dari pil peles. Sekarang pil peles telah dihancurkan oleh karena itu pada saat ini saatnya bagi klan Yaulau untuk bangkit. Mendengar hal tersebut Yaulau pun tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Sebagai seorang anggota dari klan Yaulau, Yaulau tentu saja secara alami berharap keluarganya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu ketika mendengar bahwa klan Yaulau akan dibangkitkan kembali. Tentu saja kemakmuran masa lalu juga dapat dikatakan akan dipulihkan kembali. Sementara itu Xiaoyan juga tersenyum sebelum akhirnya menyesabteh dan mengajak Yaulau untuk pergi. Mereka harus memberitahu leluhur Yaulau Aotian mengenai masalah ini. Konstruksi baru dari klan Yaulau ini harus diawasi oleh klan Yaulau sendiri. Yaulau pun mengangguk hingga pada akhirnya mereka segera pergi ke aula. Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai di aula dan telah memberitahu tujuannya untuk datang ke sini. Yaulau Aotian pada saat ini tidak bisa berhenti tertawa bahagia dan para tetua di aula klan Yaulau semuanya menunjukkan rasa hormat. Keadaan saat ini dari klan Yaulau juga semakin memburuk dan semakin parah dan berita dari Xiaoyan ini secara alami adalah berita yang sangat membahagiakan. Pada akhirnya Yaulau Aotian segera berkata bahwa cucunya kali ini benar-benar telah berhasil. Klan Yaulau telah dihormati oleh Xiaoyan dan Xiaoyan tidak perlu khawatir karena dengan latar belakang dan bakat dari para murid klan Yaul. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, perkembangan masa depan mereka pasti tidak akan lebih buruk jika dibandingkan dengan Pilpeles. Mendengar hal tersebut pada saat ini di aula semuanya benar-benar dipenuhi dengan keributan dan kebahagiaan. Melihat pemandangan ini Xiaoyan dipenuhi dengan esmosi di dalam hatinya. Xiaoyan membayangkan betapa tidak bahagianya klan Yaulau ketika kekuatan mereka benar-benar ditekan oleh Pilpeles. Pada saat ini mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Bagaimana mungkin situasi seperti ini tidak akan membuat hati semua orang melonjak? Xiaoyan pun segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Yaulau Aotian. Xiaoyan berkata bahwa tempat dari klan Yaulau saat ini terlalu kecil. Selain itu tempat ini juga jauh dari kota Juxi. Tempat ini tidak nyaman untuk berbagai rekonstruksi oleh karena itu tempat klan Yaulau yang baru akan dibangun di tempat Pilpeles dahulu. Bagaimana menurut dari leluhur Yaulau Aotian menanggapi ide ini? Tanpa diduga ketika semua orang mendengar hal tersebut pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki keengganan. Mereka semua bersemangat untuk segera pindah ke sana. Nah, sepertinya mereka sudah lama bosan dengan tempat tandu seperti ini dan ingin segera pindah. Yaulau Aotian pada saat ini melihat sekeliling aula dari klan Yaulau dan merasa sangat senang. Ia lanjut berkata tampaknya semua orang telah setuju oleh karena itu ia tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Selain itu bangunan-bangunan yang berada di sini juga agak ketinggalan jaman. Ini benar-benar waktunya untuk merubah image dari klan Yaulau menjadi lebih baik. Tetapi setelah mengucapkan hal ini ekspresi dari Yaulau Aotian pada saat ini seketika berubah. Kondisi dari klan Yaulau pada saat ini benar-benar terpuruk dan mereka tidak memiliki banyak resep untuk pemurnian. Selain itu yang terpenting pada saat ini adalah karena terpuruknya klan Yaulau pada saat ini mereka juga tidak memiliki banyak biaya. Mereka harus mengurusi permasalahan pembangunan dari tempat klan Yaulau yang baru di kota Juxi. Melihat wajah dari Yaulau Aotian yang pada saat ini berubah Xiaoyan segera menyadari apa yang difikirkan Yaulau Aotian. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa leluhur Yaulau Aotian tidak perlu khawatir. Ia tidak perlu mengkhawatirkan mengenai pembangunan dari markas klan Yaulau yang baru. Mereka dapat yakin bahwa Xiaoyan telah membuat pengaturan. Mereka hanya perlu mengirim seseorang untuk mengawasi pekerjaan. Kaisar manusia akan mengurus semua pekerjaan konstruksi dan ketika waktunya tiba, klan Yaulau hanya tinggal pindah setelah konstruksi ini selesai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Yaulau Aotian pada saat ini benar-benar terjekut. Ia benar-benar tidak berani membayangkan bahwa kaisar manusia telah membantu mereka. Pada akhirnya ia tanpa sadar bertanya apakah Zenzongfu benar-benar telah membantu klan Yaulau untuk membangun semua permasalahan ini. Melihat keterkejutan di wajah dari leluhur Yaulau Aotian, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata oleh karena itu leluhur Yaulau Aotian tidak perlu khawatir. Kaisar manusia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu membangun kembali klan Yaulau. Mendengar hal tersebut, Yaulau Aotian pada saat ini merasa sedikit lega tetapi ia masih memiliki sesuatu yang mengganjal. Yaulau Aotian benar-benar tidak ingin memiliki hutang budi kepada siapapun. Terlebih lagi itu adalah kaisar manusia dan ia benar-benar tidak bisa membiarkan hal ini. Pada akhirnya ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sepertinya tidak bisa menerima hal ini. Ia khawatir dengan seperti itu maka klan Yaulau akan menjadi alat bagi kaisar manusia. Oleh karena itu Yaul Aotian pada saat ini benar-benar tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia tidak ingin mengorbankan martabat seluruh klan untuk hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan kembali tertawa dan mulai menjelaskan. Kaisar manusia setuju untuk membantu membangun kembali kali ini karena ia berhutang budi kepada Xiaoyan. Oleh karena itu hal ini sama sekali tidak bisa disebut dengan tindakan afiliasi. Mereka hanya akan bertanggung jawab untuk membangun dan tidak akan mengganggu klan Yaul. Dengan begitu maka leluhur Yaul Aotian bisa yakin klan Yaul akan berdiri dengan mandiri di masa depan. Menanggapi hal tersebut, Yaul Aotian pada saat ini benar-benar terkejut dan benar-benar merasa lega. Ia segera menoleh ke arah Yaulau dan berkata bahwa murid Yaulau benar-benar telah menghormati klan Yaul. Oleh karena itu pada saat ini klan Yaul akan mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Pada saat ini baik murid dan cucu dari Yaul Aotian harus minum dengan leluhurnya sampai mabuk. Yaulau pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Xiaoyan juga pada saat ini setuju. Pada akhirnya semua orang pada saat ini minum-minum dan di aula klan Yaul tawa hangat bergema terus-menerus. Pada saat ini Yaul Aotian benar-benar sangat bangga kepada Yaulau karena memiliki murid seperti Xiaoyan. Selain itu yang paling membuatnya bangga adalah Yaulau telah menciptakan karakter Xiaoyan yang sangat hormat. Sangat jarang generasi muda yang melonjak ke bintang sembilan dodi dan masih menghargai seniornya. Permasalahan kepribadian yang baik adalah permasalahan yang lebih penting jika dibandingkan dengan kekuatan.